Menjadi sorotan Billy diduetkan Si Cantik Adinda Azani, Trio Gabut, Kursus Iman. Kabar terbaru dari Billy dan Si Cantik Adinda Azani. Film Billy Saputra Trio Gabut, Kursus Iman segera rilis yang menarik adalah yaitu Billy diduetkan oleh Si Cantik Adinda Azani. Si Cantik Adinda Azani apakah bisa cinlok sama Billy? Wajib kita saksikan di FTV Trio Gabut, Kursus Iman di Live FCTV. Siapa yang tidak kenal dengan wanita cantik ini? Gadis kelahiran 22 April 1994 asal Bogor bernama Adinda Rizky Aprilia Azani. Biasa di Sapa, Adinda Azani. Selain ngetop di dunia entertainment, Adinda Azani juga memiliki paras yang cantik dan rupawan, sehingga kerap jadi pusat perhatian kaum Adam. Adinda Azani mengawali karirnya dengan menjadi seorang model dengan mengikuti ajang Skin White Girl, yang digelar oleh salah satu majalah ternama di Indonesia. Adinda Azani terpilih menjadi finalis pada pemilihan Gadis Sampul tahun 2011. Dari situlah karir Adinda semakin berkembang dan banyak tawaran di dunia perfilman. Nama Adinda Azani populer dan dikenal publik saat menerima tawaran untuk bermain di FTV dan sinetron. Berkat-bakatnya yang luar biasa, ia mampu berakting dengan baik dan menjiwai di setiap film yang ia perankan. Gadis yang kini menginjak usia 25 tahun ini sudah banyak membintangi judul FTV dan sinetron. Pada tahun 2012, ia membintangi judul sinetron Aladin. Berperan sebagai Sarah, sukses membintangi judul sinetron Aladin. Kemudian Adinda mendapat tawaran kembali. Di tahun yang sama, Adinda membintangi judul sinetron tendangan si Madun musim 2 dan berperan sebagai Amel. Perlahan tapi pasti, Nama Adinda semakin mencua di permukaan dan dikenal banyak orang karena wajahnya sering muncul di layar kaca. Adinda Azani pernah mendapat penghargaan pada tahun 2017 dari Festival Film Bandung dan Silet Awards saat ia membintangi judul film roman Picisan The Series. Adinda Azani dikategorikan sebagai pemain wanita terbuci, serial televisi dan artis tersilet dalam penghargaan tersebut. Di tahun 2020, dari Festival Film Bandung, ia kembali mendapatkan penghargaan saat membintangi judul film Insya Allah Surga dengan kategori yang sama, pemeran wanita terpuji, serial televisi. Berikut profil dan biodata singkat Adinda Rizki Aprilia Azani. Nama lengkap Adinda Rizki Aprilia Azani. Nama panggung Adinda Azani. Nama panggilan Adinda. Tempat lahir Bogor 22 April 1994. Kebangsaan Indonesia, pendidikan SMA N4 Kota Bogor. Orang tua Adi Suryadi dan Tuti Mutiarasi. Itulah profil dan biodata lengkap Adinda Azani, artis cantik yang mempesona. Kabar terbaru Memes Permeswari dan Bilisaputra. Memes mengecam keras wayang dianggap musrik oleh Ustadz Khalid Basalamah. Bilisaputra mendukung penuh yang dilakoni Memes. Mengecam keras yang menghina wayang Ustadz Khalid Basalamah. Memes mengharapkan diproses di jalur hukum biar tidak terulang lagi. Memes menghadiri wayang kulit di Jawa Timur menjadi tamu terhormat dan mama aik. Memes menanggapi wayang kulit dianggap wayang haram Ustadz Khalid Basalamah. Memes sangat kecewa perkataannya. Memes menanggapi wayang kulit dianggap haram Ustadz Khalid Basalamah. Memes sangat kecewa pernyataannya Ustadz Khalid budayanya dihina budaya Jawa Timur oleh Ustadz Khalid. Memes jelas marah karena Memes dari Jawa Timur karena Memes seorang sindeng. Kita sudah tak asing lagi dengan Bilisaputra atau Akrab dikenal dengan Bang Bilisaputra yang sudah sering menghiasi layar kaca Indonesia. Artis dengan nama asli Joni Rumah Bilisikander itu mengawali karir pada 2013 sebagai komedian di acara TV. Saat itu ia menggantikan Olga Saputra yang absen karena sakit. Namun tidak ada yang tahu akan kuasa Tuhan yang menjadikan Bilisaputra dipercaya mengisi beberapa acara TV hingga saat ini. Namun bukan hanya sebagai komedian, Bilis juga pernah membintangi beberapa film FTV dan sinetron. Wah, multi-talenta sekali ya! Artis yang akrab di Sapa Bang Bilis ini telah dianugerahi beberapa penghargaan. Seperti pada 2014, mendapat penghargaan sebagai host tamu terdahsyat. Tahun 2014, penghargaan sebagai pendatang baru paling seru di acara Global Seru Award 2014 dan beberapa penghargaan dan nominasi lainnya. Simak beberapa potret terbaru Bilisaputra yang kece abis. Pertama, Bilisaputra tampil beda dengan rambut sebahu telah menarik perhatian warganet. Semakin gagah ya! Kedua, momen hangat Bilisaputra dengan sahabat-sahabat perempuannya yang dibagikan di Instagram pribadinya. Ketiga, Bang Bilis dan kedua temannya bersama Mogi, kian memikah di umur 31 tahun. Keempat, potret Bang Bilis penuh gaya dengan Mogi-nya yang diketahui bukan miliknya. Berdasarkan captionnya, Gaya lah semampumu, kalau gue kebanyakan gaya walaupun motor orang. Kelima, berfoto dengan gaya menyamping kian terlihat tampan dengan hidung yang mancung. Setuju gak guys? Keenam, tak jarang netizen masih mengkait-kaitkan Bilis dengan mantan pacarnya Amanda Manopo. Seperti komentar netizen satu ini. Tapi muka lo mirip Amanda Manopo berlama-lama? Nah itu dia, 6 potret Bilisaputra dengan penampilan rambut panjangnya. Gimana menurut kalian? Tambah cakep gak? Kabar terbaru dari kakak perempuan Bilisaputra, kakak Reni Nurman. Meme ngasih oleh-oleh buat calon kakak ipar Reni oleh-oleh dari Swiss yang sudah merestu hubungan Bili dan memes selama ini. Di sisi lain, memes menghadiri wayang kulit di Jawa Timur, memes menjadi tamu kehormatan dan mama aik. Memes menanggapi wayang kulit dianggap wayang haram Ustadz Khalid basa lama, memes sangat kecewa. Pernyataannya Ustadz Khalid, budayanya dihina budaya Jawa Timur oleh Ustadz Khalid. Memes jelas marah karena memes dari Jawa Timur, karena memes sosok sinden memes Prameswari baru saja pulang ke Indonesia setelah melakukan perjalanan keliling Eropa. Pada kesempatan itu, memes tak hanya sekadar liburan tapi juga mengunjungi salah satu keluarga yang baru saja melahirkan di Jerman. Sebelumnya, ia juga bertemu sang kakak saat mendarat di Amsterdam, Belanda. Finally, the wait is over. Setelah 3 tahun berusaha kembali ke Eropa, akhirnya bulan ini aku dan mama bisa bertemu Mas Ed Edibas Koro di Amsterdam. Dan besok kita akan bertemu keponakan yang baru saja lahir kemarin, Noah, putra dari sepupu kita Inge Dandik. Tulisnya dalam salah satu keterangan unggahan Instagram. Seakan tak menyanyiakan kesempatan, penyanyi bernama Lengkap Citragama Prameswari itu pun mengeksplor tempat-tempat indah di Eropa. Memes melakukan perjalanan dari negeri satu ke negara lain di Eropa, mulai dari Belanda, Jerman, hingga Perancis. Dengan senjum ceria, penampilan perempuan 25 tahun itu memperlihatkan gaya OOTD yang menawan. Berikut ini 7 potret memes Prameswari liburan keliling Eropa yang dirangkum liputanam.com dari Instagram pribadinya. Berikut ini 7 potret memes Prameswari liburan keliling Eropa yang dirangkum liputanam.com dari Instagram pribadinya. Pertama, sampai bandara di Belanda, memes dan ibunda disambut oleh Diko Baskoro, kakak kandung memes Prameswari. Kedua, pemilik nama lengkap Citragama Prameswari ini mengaku, sudah 3 tahun dirinya menanti untuk kembali ke Eropa. Ketiga, selagi di Eropa, ia juga melakukan solo traveling ke Paris. Keempat, pesinden di acara Tukul Arwana One Man Show ini juga menjejakan kakinya di Switzerland saat musim dingin. Kelima, memes juga menikmati salju di Muzern, Swiss yang mempesona pemandangan alamnya membuat jatuh cinta. Keenam, jalan-jalan di Zurich pakai baju tidur, memes tetap terlihat stunning. Ketujuh, kembali ke Amsterdam, perempuan 25 tahun ini tak lupa dengan budaya Indonesia. Memes pun memakai kebaya dan mengabadikannya lewat foto. Kabar terbaru dari Rina Oktapia yang mengirim karangan bunga buat memes Tandado Arestu. Rina Oktapia sudah menerima hadiah dari calon kakak ipar memes, yaitu kaca mata hitam. Rina Oktapia langsung dipakai buat foto. Di sangka pacar Billy Saputra, siapa yang tak kenal Billy Saputra? Setelah Olga Saputra meninggal dunia pada tahun 2015, Billy berhasil meneruskan perjuangan sang kakak untuk mengakses di dunia hiburan tanah air. Dan Olga Saputra masih punya adik-adik yang lain, Rini Nurman, yang merupakan adik Olga, tercantum sebagai narah hubung yang tertulis di bio Instagram Billy. Ada pula adik Olga yang lebih muda dari Billy bernama Rina Oktapia. Belakangan ini, Rina Oktapia yang jarang disorot publik menjadi perbincangan karena kecantikannya. Seperti apa para semenawan Rina Oktapia? Simak potret-potret Rina berikut ini. Potret Rina Oktapia mencium Billy Saputra masih banjir komentar. Rina sempat disangka kekasih Billy yang memang dikenal suka gontakan di cewek. Ada pula yang mengira Rina sebagai kebonakan mendiang Olga Saputra. Namun kenyataannya, Rina adalah adik kandung Olga dan Billy. Belum siap terjun ke dunia entertainment. Tidak seperti kakak-kakaknya, Rina Oktapia agaknya belum ingin masuk di dunia hiburan. Padahal kesempatan Rina untuk terjun di dunia hiburan terbuka lebar karena kepopuleran Billy Saputra dan mendiang Olga Saputra. Ditambah lagi, Rina Oktapia memiliki paras cantik dan tubuh ideal yang paling tidak bisa membuatnya menjadi model photoshoot. Pilih berbisnis Rina Oktapia diketahui berusia 22 tahun. Cewek kelahiran Jakarta pada 27 Oktober 1999 ini, kabarnya lebih memilih menjalani bisnis pakaian dengan brand sendiri.